Intro Selama jadi copet, diampuni apa enggak ya? Emangnya dosanya cuma dateng dari nyopet? Kan masih banyak sumber dosanya yang lain? Iya deh, semuanya. Insya Allah diampunin. Selama gue bergaul sama Allah, kelihatannya dia asal asyik aja. Mahapengampun. Alhamdulillah. Kalau mata pengedar narkobanya saya, bang, diampunin juga enggak? Insya Allah, asal beneran tobat. Termasuk bersama maling motor kayak saya, bang. Maling motor? Waduh. Kalau yang itu agak enggak jelas tuh, termasuk diampunin apa enggak ya? Enggak jelas gimana, bang. Soalnya, di jaman Rasulullah belum ada sepeda motor. Jadi, waktu itu enggak ada orang yang profesinya maling motor. Belum diatur soal dosa curanmor. Tapi, bang, kan intinya sama aja. Mencuri barang milik orang lain. Dalam hal ini, kendaraan. Dan pastinya jaman dulu udah ada orang yang nyolong kendaraan orang lain, bang. Seperti kuda, ontak, peledai, perahu. Oh, iya, iya, iya. Lu bener. Insya Allah, dosa lu diampuni. Asal tobat beneran. Dan lu kembalin tuh motor-motor yang pernah lu colong. Gila. Mana mungkin, bang. Motor-motor curian itu kan semua udah dipretelin. Terus dijual serah terpisah. Dan enggak mungkin lagi diurut siapa aja yang beli. Mau dikembalikan gimana? Wah, susah juga ya. Jangan-jangan ini termasuk dosa besar yang enggak diampuni sama Allah. Ampun. Bercuma gue hidup kalau cuma ngumpulin dosa yang enggak bisa diampunin. Salah dia juga sih. Kenapa dulu dia milih jadi mali motor? Motor, coba dia malih ambil. Kepok, sampai apa, kek? Berduga yang salah. Selama orang itu masih mau toba, Allah membuka pintu map lebar-lebar. Termasuk memaafkan dosa orang kelo. Orang yang nyebarin informasi bohong buat umat. Saya ngaku salah, bang. Lu enggak usah ngaku salah. Lu enggak usah salah. Rin. Jaga atuh. Ucapan lu. Enggak sedikit orang nyungsep ke neraka gara-gara enggak bisa jaga mulutnya. Bang, panasnya enggak hilang-hilang. Semakin dikompres, semakin panas, bang. Innalilahi wa ina ina roji'un. Aduh, gimana nih, bang Jack? Saya mati nih, bang. Saya mati nih. Lu enggak usah apa? Pakai air panas, bang. Astagfirullah. Eh, lu sekalian si barang tuh cabutin bulu, eh? Lu ngasih bumbu, kecap, cabai, bawang merah. Lu cocok, mumpung dagingnya masih empuk. Angkat! Terus gimana dong, bang? Kompres pakai air dingin. Oh, astagfirullahaladzim. Goblok! Hidup yang asik-asik aja coy. Eh, kepikiran dosa itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, kita sibuk senantiasa bertobat. Tapi dosa saya bakalan diampunin, kan, bang? Cuman dosa perbuatan syirik yang gak diampunin sama Allah. Orang yang suka air di hati tuh. Sama orang yang nunggu, ya? Eh, syirik itu menyebutkan Allah. Menyembah selain Allah. Misalnya, lu nyembah pohon, nyembah berhala, nyembah manusia, nyembah setan, pokoknya gitu-gituan deh. Nah, orang itu disebut musrik. Dosanya gak bakal diampunin sama Allah. Ah, mendingan mati aja. Mendingan tobat dulu, baru mati. Salahmu, lu gua ngomong. Emang salahmu lu, lu, lu. Lu ngomong duluan sih, baru mikir belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, mas Doko. Kalau tidak keberatan, bisa bicara sebentar di luar, Jack. Iya, iya. Kenapa itu orang datangin bang Jack? Beres nih. Siapa sih dia bang? Pembaran normal yang tinggal di kampung sebelah. Ngapain bang Jack berusaha ngama para normal? Itu dia yang harus kita ceritakan. Iya. Jadi hidangan apa yang saya musik kasih ke Simbah itu, Mas? Ya, biasanya Simbah itu minta disediakan air putih, nasi putih, kopi pahit, telur ayam kampung yang direbus, pisang kepo, kopi pahit, dan bunga melate. Kemudian dibungkus pakai daun pisang, lalu letakkan di bawah pohon besar. Tengah malam nanti. Mudah-mudahan Simbah mau muncul, dan mau menerima sedekahmu. Tapi jangan ribut-ribut, supaya nggak ada orang yang tahu. Cuman tuh aja. Oh, oh iya. Tolong bilang juga, supaya Simbah segera kembali ke tempat masalahnya. Dan jangan mengganggu orang, ya. Iya, iya, iya. Insyaallah. Ya, wis. Saya pamit dulu, Jack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kawatir. Bang Jack berkolaborasi sama Jin Penunggu Pohon. Jangan berperasa ke buruk-buruk. Siapa tuh cuma mau ngasih sajin. Justru sajin-sajin dan begitu, yang mendekati kemusirkan. Bukannya tuh termasuk sedekah, Bang. Ngasih makan embah penunggu pohon yang butuh makan. Manusia mana tahu sih tentang makanan Jin. Mendingan dia sedikaduh lemah keluarganya sendiri, yang masih kekurangan makan. Kenapa yang Jin minta makan? Dia cuma pengen rusak akidah kita. Nah, hati-hati. Bukannya lo yang baru-barusan mobil yang kau banyak lebar. Justru dia yang lagi perasaan di lembah kemusirkan. Orang macam begini, nggak bisa jadi imam kita. Apalagi imam sholat. Jangan lupa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Astagfirullah Nah lu liat sendiri kan, dari satu perbuatan dosa nyambung ke dosa yang lain Dari sirik nyambung menjadi maling kotak sama musolahnya sendiri Astagfirullah Mulain detik ini, gua gak mau salat lagi dibelakang dia Terserah lu, gua sih cuma ngingetin, jangan sampai ibadah kita rusak Saya sendiri jadi patah hati pak ustad Bang Jack udah saya enggap abang sendiri, tapi kelakuannya Astagfirullah Kriminal banget Emang dia ada kesulitan apa sih sampai hilang gitu? Yang jelas, begitu mas Joko datang, bang Jack langsung ambil duit kotak amal Mas Joko yang paranormal itu? Betul, Bu Ustadz Kita berempat nih denger, mas Joko minta bang Jack bikin sesajen Dan disuruh taruh dibawa pohon besar nanti malem Papa harus tegur dia, pak Yang telah percayalah soal bang Jack, terutama soal sesajen itu Itu lebih berbahaya daripada kehilangan duit kotak amal Betul, Pak Ustadz Saya pribadi ini gak tegang lapor ini Tapi, ini udah jadi kewajiban aparat seperti saya Yang udah terlajur mengucapin sumpah prajurit di hadapan sangsa kamera putih Berani gak ya guna kurang bang Jack? Berani gak ya guna kurang bang Jack? Ya, nanti saya tegur dia Tapi Din, nanti malem tolong dia dipantau Siap komandan Saya pamit mundur Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Warahmatullah Eh, iya Pak Ustadz Nanti malem selesai tugas memantau Saya langsung lapor kesini atau nunggu besok Boleh Abis sholat subuh, ente dateng lagi Tuh, takut, telat Terus kasusnya jadi mentah lagi Ya udah, sekalian makan sahur sama kita aja Din Sekalian ajak yang lain juga ya Itunya yang saya maksud Makasih ya Bu Ustadz Ciao Alhamdulillah Masih ada orang yang mau makan berjamaah sama kita Iya, Pak Tapi biayanya jadi membengkak, Ma Ya, seadanya aja lah, Pak Tapi kan untuk menghormati tamu Biasanya kan perlu dilebihkan sedikit, Ma Ya, uang belanjanya lebih dikit, Tuh Itu masalahnya, Ma Papa harus cari uang tambahan Nggak cari dong, Pak Cocok tanam nggak terampil Ngojek? Bikin heboh orang sekampung Merampok? Nggak mungkin Lantas kerjaan apa yang duitnya gede? Oh, maksudnya Papa mau syuting lagi kayak kemarin Gitu Emangnya udah boleh, Ma Nggak boleh Awas kalo ngebohongin Mama lagi kayak kemarin Tepuk 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 Tapi dia musik, Sam Tepuk 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 Sorry Bang Jack, ini demi keselamatan Aki Daumat Astagfirullahaladzim Aduh, semuanya Bang Jack marah Untuk sementara, jangan pada sholat dulu di musolahnya Bang Jack Emang kenapa, Din? Sebagian pengurus sedang diepaulasi akidahnya Ya, kita beresin dulu yang belum beres, singkirin yang mudarat Supaya umat gak ikut tersat Bang Jack, kurang lebihnya begitu Tapi, diem-diem aja nih Gue gak ngerti Ada apa ya sebenernya, Din? Bentar deh, gue jelasin lebih rinci Tapi, habis denger pendapat sama Dewan Musolah Ingetin tuh warganya yang lain Iya, Din Assalamualaikum Assalamualaikum Katanya diem-diem aja Tapi, sering ingetin warga yang lain Kayak gak tau si Udin aja Terus, kini mas sholatnya mana? Terserah lo Gue nunggu lebaran aja Pokoknya, nanti bakal ada klarifikasi lebih lanjut Nah, abis itu baru udah boleh sholat lagi di Musolahnya Bang Jack Ingetin warganya lain Gila lo Bang, Ye Gue kan Kristen Astagfirullah Sorry, sorry, sorry Tuh, lo masih pada ngurusin piring Cepetan uduk Tinggalan sholatnya nanti Lo tau kan Kita berempat gak mau dimamin sama Malik Musrik lagi Shhh Jangan keras-keras Nanti oknomen denger Bang Udin ikutan juga Untuk sementara Mereka bertiga di bawah komando gue Terserah deh Kalau Bang Jack marah gimana? Kita gantian marahin dia Ini masalah akidah gak bisa main-main lagi Kalau perlu kita jat Visabililah Gak pernah sholat lo Anu Bang Ntar lah kita nyisul Lagi Lagi nanggung nih Tatapannya serem Kayak tatapannya belorong Barong, dukit, jalsi Anggil tuh Lo juga Kita mau mandi dulu, Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah baru sholat? Ini baru mau mulai Alhamdulillah Ustaz datang Oke, ayo saya imamin Ayo Tungguin kita, Pak Ustaz Sabnya tolong diluruskan Sesungguhnya Kelurusan sab itu Menjadi kesempurnaan Dalam sholat Handphone dan pager Tolong Kalau masih ada yang punya Dimatikan Atau kita gak mungkin Nangkat telpon dalam keadaan sholat Boro-boro ngangkat Punya juga kagak Ini apa, Din? Ketak amal, Ustaz Tolong taruh di pojok Jangan sampai ganggu Waktu sujud Enteng banget Keliatannya, Din Tolong handphonenya dimatikan Handphone saya sudah dimatikan, Ustaz Tadi siang Kau gak bubi Allahuakbar Dunia yang panah ini Bukan tempat keabadian Manusia Silih berganti Mengguni bumi Batas negara berubah Dari waktu ke waktu Kebudayaan Runtuh Digilir oleh kebudayaan berikutnya Satu hal yang tidak boleh berubah Dalam diri kita Coba apa? Juki Ibu kita, Pak Ustaz Yang gak boleh berubah Ibu, bukannya gak boleh Emang gak bisa dirubah Udah takdir si anak Udah takdir si anak Barong Alamat rumah Buka Juventus Nama saya Chelsea, Pak Ustaz Iman kepada Allah Iman kepada Allah Subhanallah Nyembah manusia Nyembah setan Nyembah setan penunggu jembatan Terus Nyembah setan pohon Industri gitu namanya Rupanya udah pada tahu semua Ada contohnya di sekitar kita Baiklah Untuk sementara Pengajian kita yang singkat ini Sampai disini aja dulu Sekarang Kita bicara soal keuangan Ustaz Kalau bisa jangan ini malam Besok saya kasih laporan lengkap Soalnya ini malam saya Ada janji sama itu Sama itu Sama orang Saya takut dia Nunggunya kelamaan Oke Gak ada masalah Salah satu akhlak orang mu'min Adalah Menepati janji Apalagi janji yang baik Terima kasih Ustaz ya Saya permisi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih